Merupakan warga desa Sejiram, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas. Dirinya adalah seorang petani yang menanam sayur-sayuran secara mandiri. Dalam kesehariannya, bapak bersama istrinya itu mengandalkan kebun yang ditanamnya. Berdasarkan dari kunjungan di kebun milik Pak Aris ini, memang terbilang sangat luas. Bahkan berbagai macam sayuran yang ditanamnya seperti kacang panjang dan mentimun. Sayangnya petani mandiri ini sama sekali tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah seperti pupuk, alat pertanian, dan lain-lain. Ia menganggap selama ini bantuan hanya disalurkan kepada kelompok tani tertentu, pada umumnya merupakan petani menengah ke atas. Kami di bidang hal tiku tua itu memang kuranglah diperhatikan pemerintah. Berarti tidak ada sama siapa? Tidak ada dari perhatian pemerintah, apiknya bantuan pupuk, maupun bibit, apiknya tidak ada. Jadi memang kita harapkan juga sebenarnya ini. Man Aris berharap pemerintah dapat menyalurkan bantuan kepada petani hortikultura yang tergolong mandiri, baik berupa pupuk maupun lainnya, sebab banyak petani non-kelompok terbilang sukses. Dari Kabupaten Sambas, Zainuddin Pondipi memberitakan.